Polres Tanjung Perak, Surabaya mengungkap praktik prostitusi online yang dilakukan seorang remaja berusia, 17 tahun berstatus pelajar SMA. Pelaku menggait dua korban yang juga masih remaja melalui aplikasi Telegram dan menawari korban menjadi pemandu lagu. Pelaku ditangkap dalam sebuah operasi penggerebekan di sebuah hotel di Surabaya, Jawa Timur. Pelaku menawarkan korban kepada pria hidung belang melalui grup hiburan malam di media sosial. Dari tahan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa tiga buah ponsel milik korban dan pelaku, serta sejumlah uang yang diduga hasil transaksi dengan pelanggan. Satu jam sudah, Saudara Sapa Indonesia Siang hadir hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan program Sapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat jam 13 waktu Indonesia Barat. Dan saya juga mengingatkan kepada Anda bahwa pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV independen terpercaya. Saya Muhammad Syarizah dan juga teman-teman dari Tim Sapa Indonesia Siang. Pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.